Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, pemilik nama Pena Hamka, adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia melewatkan waktunya sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Beliau terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut digubarkan, serta menjabat ketua majelis ulama Indonesia pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Universitas Al-Ajhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkan gelar Dr. Kehormatan, sementara Universitas Mustobo Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Di balik semua kesuksesan yang didapatkan oleh Buya Hamka, ada dua sosok wanita hebat di belakangnya. Mereka adalah Siti Roham dan Siti Khotijah. Kedua wanita tersebut setiap mendampingi Buya Hamka dalam keadaan susah maupun senang. Pada 5 April 1929, Buya Hamka menikahi Siti Roham. Ia menjadi ayah dari 12 anak, dua di antara mereka meninggal saat masih balita. Ketika menikah dengan Siti Roham, Hamka berusia 21 tahun, sementara istrinya masih berusia 15 tahun. Selanjutnya, Buya Hamka dan Siti Roham menjalani kehidupan susah senang bersama. Tetapi siapa tahu nasib seseorang? Pada tanggal 1 Januari 1972, Siti Roham meninggal dunia. Setelah itu, Buya Hamka menikahi Siti Khotijah asal Cirebon pada Agustus 1973. Dalam buku yang berjudul Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka, Rusti Hamka mengisahkan saat-saat keluarga mereka melewati masa-masa kemiskinan. Dikisahkan, sembayang saja mereka terpaksa berganti-ganti karena di rumah hanya ada sehelai kain. Di tengah kondisi kekurangan, Hamka memilih bekerja di Medan untuk perdomaan masyarakat pada tahun 1936. Dilangsir dari berbagai sumber, kesehatan Buya Hamka menurun setelah mengundurkan diri dari jabatan Ketua MUI. Setelah menjalani berbagai perawatan, Buya Hamka akhirnya meninggal dunia pada hari Jumat 24 Juli 1981 pukul 10.37 waktu Indonesia Barat pada usia 73 tahun. Jenazah Buya Hamka dibawa ke Masjid Agung Al-Azhar dan disolatkan lagi, sebelum dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Menteri Agama Alam Sahratu Perwira Negara. Demikianlah kisah singkat Buya Hamka dengan kedua istrinya. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Bagaimana menurut pendapat Anda? Berkomentarlah dengan baik dan sopan. Terima kasih.